Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Salatu wassalamu allah Astaghfirullah al-anbiya Wa al-dukahi Wa al-la'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama dan utama Marilah kita Sanjidasa panjakan pusi Dan syukur kehadiran Orang subhanahu wa ta'ala Rahmat jahat kepada Allah Sehingga padahal kesempatan ini Kita masih dipertemukan Dalam suasana yang indah Di pulang bawah ini Yang kedua Salawat dan salam Senantiasa tercurasan pada Junjungan kita Nabi Allah Salamu allah Beserta sahabat dan keluarganya Yang insya Allah Kita mendapatkan syukur di akhir kelam Ustaz dan ustaz Bapak ibu dan teman-teman Nabi Muhammad Ya Saya akan menjampaikan Ulan Tentang Salat lima Hadirin yang dirahmati Allah Nabi Muhammad Salamu allah Salamu allah Telah disertai Salat adalah Tiang agama Barang siapa yang menegakkan Salat Berarti Telah menegakkan agamanya Barang siapa yang meninggalkan Salat Berarti Telah menurunkan agamanya Belajar sholat sejak ini Sangat penting Bapak ibu mengatakan Belajar sedari kecil bagai menulis di atas batuk Sedangkan belajar surut dan dewasa Laksana menulis di atas Teman-teman Siapa yang tahu nama-nama sholat Satu terdapatnya Salat berarti Salat sehari semalam Ada lima Semalam Yaitu Satu dua rokaat Satu empat rokaat Ashar empat rokaat Mahrib Tiga rokaat Isya empat rokaat Semuanya Kalau cuma ada Tujuh belas rokaat Sehari semalam Hadirin yang dirahmati Allah Ada banyak Utama Amin Dalam Ibadah Salamu Dari sisi Kesehatan Salat Al-Bajah Seperti orang yang sedang berolah Raga Karena Semua anggota tubuhnya Bergerak Aspek kesehatan ini Melibuti Kesehatan hati Dan otak Mempelajar aliran darah Dan mempelajar pencernaan Adalah Pentukamaan Sholat lima waktu Tertama Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Menjalankan Sholat lima waktu Menjadi sarana Agar selalu Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Kedua Allah Kedua Menjadi penolong Allah berkeren Dalam surat Al-Fakara Ayat 153 Artinya Ayu orang-orang beriman Jadikanlah sabar Dan salah Sebagai penolong Sesungguhnya Oleh beserta Orang-orang yang sabar Ketiga Menegah perbuatan Kesih dan mungka Keempat Menghapus semua kesalahan Kelima Penduk syukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Penang Amalan utama Ketujuh Menghapus desa Kedelapan Sehaya di hari Diaman Hadirin yang dirahmati Allah Sekian yang dapat saya Sampaikan Semoga bisa bermanfaat Dan menambah Ingat kita Bagilah hitafiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton